Selamat pagi Dan Romo Albertus akan menyampaikan Renungan tentang pemuda dan bela rasa Terkait dengan perayaan pasca tahun 2022 ini Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama Dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton 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 Sumber kehidupan dan kelegaan Kita ketahui bersama bahwa air Itu merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita Setiap makhluk hidup memerlukan air Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang hidup tanpa air tidak ada Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia semua memerlukan air Tanpa air tidak ada kehidupan Dan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan Dituliskan bahwa Yesus melakukan penyembuhan di kolam Bethesda Tempat dimana terdapat air yang dipercaya mampu memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tetapi yang menarik dan patut kita renungkan adalah Bahwa kesembuhan dari orang yang telah sakit selama 38 tahun itu Bukan karena air kolam Bethesda Tetapi karena Yesus Kristus Tuhan kita Maka dari itu inilah makna baru yang mau ditawarkan dari bacaan Injil ini Bahwa Yesus inilah sejatinya sang air sumber kehidupan dan kelegaan Maka mari kita datang kepada Yesus karena di dalam dia terdapat kehidupan dan kelegaan Dia lah sang air sumber kehidupan sejati Ini hal pertama yang patut kita renungkan Hal kedua yang dapat kita renungkan adalah tentang inisiatif Dalam mukjizat penyembuhan yang baru saja kita dengarkan Inisiatif datang pertama-tama dari Tuhan kita Yesus Kristus Bukan dari si sakit Si sakit tidak meminta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan Tidak tetapi Tuhan Yesus lah yang memberikan Tawaran kepada si sakit Dan ketika Tuhan Yesus melihat si sakit Ia tergerak oleh belas kasihan Dan dengan segera tanpa menunda-nunda Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan kepada si sakit Inisiatif dari Yesus Ini dilaksanakan dengan segera dan tanpa menunda-nunda Maka tadi dalam bacaan Injil dikatakan Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tidak menunda-nunda Tuhan Yesus tidak nanti-nanti Tetapi dengan segera memberikan tawaran kepada si sakit Dengan demikian Inisiatif dengan sendirinya akan membuat orang untuk bergegas Melakukan aksi atau tindakan nyata Inisiatif tidak pernah menunggu Waktu, situasi, kondisi, usia, dan lain sebagainya Tetapi segera Maka kalau ada orang yang mengatakan Saya mau melayani di gereja Tetapi nanti ya tunggu kalau ada waktu Saya mau menyumbang di gereja Tapi tunggu nanti ya Kalau keadaan saya sudah mapan Tidak pernah ada semacam itu Inisiatif selalu mendorong orang untuk segera melakukan perubahan Untuk segera memberikan pertolongan Ini poin yang kedua Tentang inisiatif Dan persis inilah yang menjadi tanda Belah rasa Tuhan kepada mereka yang mengalami penderitaan Ini poin kedua Poin ketiga dan yang terakhir adalah Menjadi penyalur air kehidupan Seperti kita ketahui Air itu mengalir Dari atas menuju ke bawah Dan untuk sampai ke tempat-tempat yang lain Butuh saluran, butuh jalan Maka marilah Kita mohon agar kita sendiri dapat menjadi talang Atau selang Yang menyalurkan rahmat air kehidupan Atau rahmat Tuhan itu Kepada semakin banyak orang Khususnya bagi mereka yang membutuhkan Mari kita menjadi pribadi Yang menyalurkan berkat itu Dan bukan malah menghambat Atau menyumbat Seperti orang-orang Yahudi yang diceritakan dalam Injil hari ini Mari bersama-sama kita satukan diri kita Dan kita mohon berkat Agar kita semakin menjadi penyalur berkat Bagi semakin banyak orang Sehingga banyak orang merasakan Berkat dan rahmat kehidupan Dari Tuhan Kita ingin sejenak Kita merenungkan sabda Tuhan Baik Tuhan dan kita boleh merenungkannya Nanti kita akan kepuas lebih dalam Baik Pemirsa pada pagi hari ini Kita sudah mendengar bersama-sama Satu kebenaran firman Tuhan Bagaimana kisah Tuhan Yesus Kristus Yang menyembuhkan seseorang yang sakit 38 tahun Menghadapi sakit Tetapi Tuhan sanggup menyembuhkannya Romo Albertus Saya penasaran ini Apa yang melatar belakangi Di tengah perayaan Pasca ini Romo menyampaikan Renungan tentang Pemulihan ini Mungkin bisa dijelaskan ya Baik terima kasih Latar belakang yang diambil Dari bacaan ini Dan juga renungan ini Adalah tentu tidak terlepas Dari situasi kita saat ini Yang masih terdampak Dari COVID-19 Dimana pandemi ini Meruntuhkan banyak hal Dalam sendi-sendi kehidupan kita Baik itu segi kesehatan Segi ekonomi Segi iman Dan segi-segi kehidupan yang lain Maka Fokus utama Dari renungan ini Sebenarnya adalah Bagaimana Mengajak Kita semua Untuk mengalami Yang namanya Pemulihan Dan pemulihan itu Kita dapatkan Di dalam Diri Tuhan kita Yesus Kristus Pasca itu sendiri Ini juga berarti Pemulihan Keadaan kita Yang sudah rusak Karena dosa-dosa Sekarang dipulihkan Dengan sengsara Wafat dan kebangkitan Kristus Maka Persis inilah Yang menjadi fokus kita Bagaimana kita semua Diajak Untuk memulihkan Diri kita Dari keterpurukan-keterpurukan Yang selama ini Kita alam Begitu Baik Jadi memang Kita tahu Pemirsa dan Romo Bahwa Pandemi COVID-19 ini Boleh dikatakan Menghancurkan ya Semua sendi-sendi Bahkan Agama Atau Keyakinan kita pun Kalau bisa ini Diancurkan dengan Tidak adanya Ibadah secara Langsung ya Dan ibadah Dilakukan secara online Tentunya ini juga Merupakan tantangan Tersendiri Romo Baik Mengacu kepada Apa yang sudah Disampaikan Romo tadi Bahwa Kisah bagaimana Orang yang 38 sakit 38 tahun sakit tadi Sepertinya dia Merasa sendiri Kesepian Sementara dia Melihat orang-orang lain Yang sudah Duluan mungkin Masuk ke kolam Bethesda Nah Mungkin ada orang-orang yang Atau pemirsa yang Sedang menyaksikan tayangan kita Saat ini Sedang sendiri Rom Mungkin mereka sedang Menghadapi masalah Di tengah sukacita Pasca pada saat ini Apakah Kristus juga Berkenan hadir Untuk Pemirsa yang Saat ini sedang Menghadapi masalah Persoalan terkait dengan Dampak dari pandemi ini Baik Terima kasih Terkait dengan hal ini Tentu kita Gereja menyadari Bahwa pandemi ini Juga merubah Pola-pola Hidup kita Contoh Dari segi iman Sekarang Dengan adanya Pembatasan jumlah Kuota Lalu juga Dengan ada syarat-syarat Vaksin dan sebagainya Umat-umat Yang mau ke gereja Itu tentu Menjadi terbatas Tidak semua Bisa ke gereja Tidak semua Bisa beribadah Dan persis itu Yang seperti Dialami oleh Si sakit tadi Mengalami kesendirian Terisolir Dari komunitas gereja Terpisah Dari paguyuban gereja Apalagi dengan situasi Mereka Ada yang mengalami PHK Kehilangan pekerjaan Dan persis ini Mereka mengalami Kesendirian Akibat karena pandemi itu Dan seperti Tuhan Yesus Yang tiba-tiba Hadir Kemudian Memberikan Kesembuhan Untuk si sakit Gereja pun Juga ingin datang Dan memberikan Pemulihan Untuk orang-orang Yang semacam itu Berkaitan dengan itu Kami Saya dan para pengurus Di Komisi Kepemudaan Itu juga Memiliki misi yang sama Dengan perayaan Pasca Tahun ini Dan juga Sesuai dengan fokus Dari keuskupan Dan kefikipan Kita mau menghadirkan Pemulihan-pemulihan ini Khususnya kepada Kaum-kaum muda Ada beberapa Fokus yang mau Kita sasar Yang pertama adalah Pemulihan iman Dari orang-orang muda Orang-orang muda Yang karena pandemi ini Sekarang Unggahan untuk ke gereja Lebih memilih Untuk mengikuti Ibadah atau perayaan Ekaristi Secara online Itu mau kita Fasilitasi Maka di Komisi Kepemudaan ini Kita punya program Adalah Adanya Ekaristi Kaum muda Dimulai kirap Orang muda Yang dilaksanakan Perayon Kemudian Di masing-masing Paroki Juga ada Ekaristi Kaum muda Dimana mereka Bebas untuk Berekspresi Merayakan Ibadah Sesuai dengan Cara mereka Masing-masing Dan persis Inilah yang menjadi Kerinduan mereka Selama ini Yang tidak Tertambung oleh Gereja Maka harapannya Dengan ini Orang muda Mau kembali lagi Ke gereja Dan memperoleh Pemulihan iman Kembali kepada Tuhan Yang adalah Sumber kehidupan Lalu terkait Dengan Pemulihan ekonomi Kita juga menyadari Bahwa orang-orang muda Mereka yang Mahasiswa Mereka yang kuliah Ketika mereka Kuliah itu kan Mereka juga memiliki Pekerjaan sambilan Untuk menunjang Kehidupan mereka Sebagai mahasiswa Yang merantau Ada yang menjadi Apa namanya Jadi pengantar makanan Jasa Mengantar Menggunakan kendaraan Dan lain sebagainya Itu transportasi Tetapi karena pandemi Mereka kehilangan itu Maka kita Memenunjang itu Dan gereja Menghadirkan Nanti akan adanya Pelatihan-pelatihan UMKM Videografi Fotografi Dan itu yang menjadi Usaha mereka Untuk memulihkan Di bagian ekonomi Sehingga mereka Sebagai mahasiswa Mahasiswi Juga bisa Tertopang Melalui pelatihan-pelatihan itu Untuk mencari Pekerjaan-pekerjaan Hal ini yang kita Mau sampaikan Jadi kita tidak Meninggalkan Orang-orang muda itu Kita tidak meninggalkan Umat itu Tetapi kita juga Menyapa Baik dari segi iman Ataupun dari yang Segi sangat Harian sekali Sangat Dasari Yaitu tentang ekonomi Jadi pemirsa Pada pagi hari ini Kita Dibangkitkan Kembali iman kita Karena memang Kristus hadir Untuk segala Kalangan nih Romo ya Apalagi Anak-anak muda Nah Kita tahu bahwa Anak-anak muda ini Adalah penerus nih Romo Tadi disampaikan Ada dua Sumber air ya Air sebagai sumber Kehidupan dan kelegaan Tetapi Kristus adalah Sumber kehidupan itu sendiri Romo supaya Orang-orang muda ini Tidak Bias Fokusnya Baik kepada Air Yang Kamuflase ini Tetapi lebih berfokus Kepada Sumber air itu sendiri Yaitu Kristus Apa yang dilakukan oleh Komisi pemuda ini Romo Untuk anak-anak muda ini Khusususnya Baik Yang kami lakukan itu Ada Cukup banyak Jadi kita memberikan Tawaran-tawaran Program pelayanan Untuk mereka Tapi sekali lagi Terkait dengan iman Karena mereka Kebanyakan Dari yang survei Yang dilakukan itu Mereka memang lebih Nyaman dengan Yang itu tadi Kolam buatan tadi ya Air buatan Dengan mengikuti Perayaan Ekaristi Secara online Padahal yang sejati Adalah ketika Mereka datang ke gereja Menerima tubuh Kristus Dan bersatu Dengan Kristus sendiri Maka tadi yang kami Sampaikan Salah satu program Terkait dengan iman Adalah Mereka kita Beri ruang Untuk melaksanakan Ekaristi kaum muda Dalam bentuk Kirap orang muda Di sini Mereka tidak hanya Berkumpul Di satu paroki saja Tapi Mereka akan Berjumpa dengan Orang-orang muda Dari paroki-paroki lain Dan kami Melaksanakan Dalam Bentuk Perayon Jadi dari Perayon itu Mereka berjumpa Ekaristi dibuat Sesuai dengan Apa namanya Minat mereka Dikreasi sebaik mungkin Sehingga tidak ada Rasa buksan Tetapi Bahwa aku di Gereja ini Nyaman Apa yang Aku butuhkan Tersalurkan di situ Aku dapatkan di situ Seperti Si sakit tadi Ketika berjumpa dengan Tuhan Setelah berjumpa Ini yang aku rindukan Ini yang aku Dambakan Dan aku dapatkan Luar biasa Pemirsa Tadi disampaikan oleh Romo Albertus Bahwa Inisiatif itu menjadi Sifat Kristus Nah bagaimana Anak-anak muda saat ini Romo Tentunya ya Karena Terpengaruh dengan gadget Terpengaruh dengan media sosial Yang begitu luar biasa Apakah anak-anak muda Masih memiliki inisiatif Untuk berbela rasa Baik Pemirsa kita lanjutkan Jamahannya pada Pagi hari ini Dan kita masih mengupas Tentang Pemuda dan bela rasa Romo Tadi di dalam Renungan disampaikan Bahwa Kristus itu adalah Inisiator Kristus mendatangi Si sakit Yang 38 tahun tadi Dan memberikan Tawaran Untuk Apakah orang itu sembuh Terkait dengan Pemuda Hari-hari ini itu Banyak pemuda-pemudi Anak-anak muda yang mager Yang gak mau bergerak Maunya Duduk diam Mudah terpengaruh Dengan gadget Dan sebagainya Apa yang harus dilakukan Oleh anak-anak muda sekarang Ini romo Terkait dengan Perayaan pasca Yang seharusnya Anak-anak muda ini Juga menjadi Inisiator-inisiator Karena mereka nanti Akan menjadi penerus Bagi Gereja tentunya Ini cukup menarik Dan untuk membahas ini Sebenarnya cukup Membutuhkan Jawaban yang cukup panjang Cukup sulit Untuk meringkasnya Tetapi Gambaran umumnya Adalah demikian Kita belajar Dari Yesus sendiri Yesus sendiri Itu adalah yang Tadi saya sampaikan Memberikan inisiatif Untuk si sakit Dan kalau kita Ingin merenungkan Tuhan Yesus itu Sebenarnya juga Kau muda Orang muda Ingat Tuhan Yesus Berkarya ketika Usia 30 tahun Tuhan Yesus Berkarya selama 3 tahun Sedangkan Di gereja katolik Kita itu Memberikan batasan Untuk orang muda itu Usianya adalah 15 sampai 35 tahun Maka Yesus ini Yang menjadi Inspirasi bagi kita Ya Dan Tuhan Yesus Yang menjadi Inspirator ini Memiliki selalu Memiliki inisiatif Dia tidak menunggu Maka orang muda Pun juga sama Yang diharapkan Disini adalah Orang muda itu Sekarang bukan Saatnya lagi Menunggu Misalnya Contoh Orang muda Kamu nanti Jaga parkir ya Nanti kalian tugas Di tatip gereja ya Nanti kalian tugas Paduan suara ya Tidak menunggu Semacam itu Tetapi Aplikatifnya Dalam hidup Harian adalah Bagaimana orang muda Ini punya Tawaran-tawaran Dan inovasi-inovasi Yang baru Terkait dengan Pelayanan gereja Gereja mau apa Gereja butuh apa Orang muda punya Kemampuan apa Ya itu yang ditawarkan Sebagai contoh Nyata adalah Besok Bulan Agustus Yaitu Komisi Kepemudaan Itu punya Program Untuk Pelatihan UMKM Dan Bakat minat UMKM Mereka yang punya Usaha-usaha kecil Kemudian Mereka yang punya Minat fotografi Videografi Seni Musik Nyanyian Itu akan Difasilitasi Disitu Dan harapannya Dengan Adanya pelatihan Pelatihan itu Mereka nanti Bisa kembali Ke gereja Atau parokinya Masing-Masing Kemudian Mereka bisa Memberikan Sumbang Seng mereka Disitu Dan tidak Menunggu lagi Ayo Kamu Memberikan Sumbangan Dalam bentuk Nyanyian Tidak Tetapi Karena mereka Punya Pak Guyuban Mereka Punya Kelompok Mereka akan Dengan Jendir menawarkan Ini kami punya Kelompok Videografi Mari kita Buatkan Promosi Tentang gereja Melalui media Sosial Instagram Youtube Mereka yang Minat di UMKM Dengan diberi Pelatihan-pelatihan Itu Kemudian Mereka di Paroki Akan Memberikan Pelatihan Juga Contoh Untuk Mereka Yang Belum Mendapat Pekerjaan Kemudian Mereka Kembali Ke paroki Kemudian Memberikan Pelatihan Kepada Mereka Memiliki Pak Guyuban Kemudian Nanti Mereka Menjalankan UMKM Itu Di Gerija Masing-masing Sehingga Pemulihan Ekonomi Umat Itu Berjalan Dengan Baik Saya Mengambil Satu Contoh Sederhana Adalah Yang Ada Di Paroki Saya Di Paroki Saya Orang-orang Muda Itu Mulai Kemarin Februari Itu Mereka Menengadakan Pelatihan Pelatihan Terkait Dengan UMKM Mereka Yang Berjualan Online Berjualan Itu Dikumpulkan Jadi Satu Kemudian Mereka Membuat Suatu Kelompok Lalu Kelompok Ini Mulai Dari Kemarin Februari Sampai Kemarin Ternyata Sangat Membantu Sekali Umat Yang Ikut Pelatihan Pelatihan Disitupun Terbantu Usaha Mereka Yang Karena Pandemi Ini Mandek Mereka Bisa Berjualan Di Gereja Setiap Bari Minggu Setelah Umat Pulang Dari Gereja Daripada Umat Itu Jajan Ke Tempat Lain Akhirnya Umat Itu Malah Mengarah Kemilik Umat Sendiri Yang Lain Yang Berjualan Disitu Ekonominya Terbantu Dan Disitu Terjadi Yang Namanya Pemulihan Ekonomi Dan Inilah Inisiatif Yang Diambil Orang Orang Muda Yang Kita Fasilitasi Di Komisi Kepemudaan Jadi Harus Seperti Itu Jangan Menunggu Punya Inisiatif Apalagi Ini Ke Kepan Semarang Khususnya Dan Khuskupan Ini Memberikan Fasilitas Bulan Agus Agus Pelatihan Nanti Tempatnya Kami Akan Menyesuaikan Kalau Yang Kami Rencanakan Adalah Dilaksanakan Di Masing Rayon Jadi Kepan Semarang Ini Dibagi Menjadi Lima Rayon Rayon Kota Itu Ada Dua Barut Dan Timsel Kemudian Ada Bagusto Ada Busidiana Dan Ada Rayon Keris Nanti Kami Akan Mendata Di Masing Masing Rayon Itu Dan Kami Akan Berusaha Menyapa Di Masing Masing Rayon Nah Ini Kesempatan Bagi Anak-anak Muda Yang Sudah Punya Pengalaman Punya Ekspor Di bidangnya Mungkin Bisa Berbagi Ilmu Juga Iya Ada Yang Namanya Tutor Sebaya Jadi Mereka Teman-teman Yang Sudah Punya Pengalaman Juga Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Pelatihan Untuk Teman-teman Yang Baru Mau Akan Mulai Luar Biasa Kita Dukung Ini Supaya Caranya Boleh Berjalan Dengan Baik Dengan Lancan Saya Sedang Menyoroti Begini Ada Orang-orang Muda Merasa Bahwa Aku Ini Jadi Penghalang Untuk Menyalurkan Air Kehidupan Tadi Yang Ketiga Yang Sampaikan Bahwa Jangan Jadi Penyumbat Atau Penghalang Karena Mungkin Terpengaruh Dengan Kondisi Pandemi Sekarang Ini Banyak Anak-anak Muda Merasa Hopeless Rasanya Gak ada Harapan Lagi Masa Depan Sepertinya Suram Bagaimana Aku Jadi Talang Atau Selang Berkat Tetapi Ternyata Sarananya Atau Selurannya Mungkin Dia merasa Buntu Di depan Sehingga Gak Tahu Harus Seperti Apa Mungkin Rom Bisa Berikan Tipnya Untuk Anak-anak Muda Saat Ini Silahkan Sebenarnya Untuk Orang-orang Muda Ini Dari Segi Kemampuan Dan Potensi Ini Sangat Besar Kita Lihat Dari Segi Usia Mereka Termasuk Usia Produktif Dari Segi Pendidikan Sekarang Mereka Lebih Baik Dari Segi Kemampuan Dan Bakat Mereka Juga Luar Biasa Hanya Sekarang Masalahnya Itu Soal Cara Dalam Hal Halangan Terbesar Untuk Orang-orang Muda Untuk Bisa Berkarya Itu Bukan Karena Mereka Tidak Mampu Tetapi Karena Terkait Dengan Penyesuaian Cara Soal Cara Ini Yang Kerap Kali Masih Harus Dipikirkan Gereja Di Gereja Itu Otomatis Banyak Yang Masih Menjalankan Pelayanan Pelayanan Itu Dengan Cara Yang Sangat Tradisional Sedangkan Orang-orang Muda Generasi Muda Kita Itu Menjalankan Dengan Cara Yang Sangat Modern Dan Itu Kerap Kali Yang Menjadi Halangan Bagi Mereka Untuk Menyalurkan Bakat Mereka Ketika Gereja Membutuhkan Pelayanan Dalam Bentuk Yang Manual Orang-orang Muda Merasa Ini Sangat Merepot Kuno Tetapi Ketika Mereka Diminta Untuk Membantu Di Segi Yang Sangat Modern Sekarang Marketing Pengumuman Membuat Video Dan Sebagainya Mereka Sangat Mudah Maka Supaya Tidak Menjadi Penghambat Dan Bisa Menyalurkan Berkat Itu Sebenarnya Adalah Belajar Soal Bagaimana Cara Penyesuaian Bahwa Betul Yang Manual Yang Dulu Yang Tradisional Itu Tetap Harus Ada Dan Tidak Bisa Ditinggalkan Tetapi Sekarang Bagaimana Ini Di Packing Atau Dikemas Dalam Bentuk Modern Yang Baru Sehingga Orang Muda Juga Bisa Berkarya Disitu Ini Yang Patut Menjadi PR Untuk Orang Muda Bagaimana Mengemas Yang Lalu Yang Tradisional Itu Jadi Yang Tradisional Tidak Bisa Ditinggalkan Begitu Saja Tidak Bisa Tetapi Tetap Harus Kita Beri Tempat Tetapi Mari Kita Packing Kita Bungkus Dengan Sarana Sarana Yang Baru Itu Luar Biasa Pemuda Ayo Percayalah Bahwa Ada Jalan Ada Solusi Yang Tuhan Berikan Anda Adalah Penyalur Rahmat Tuhan Jadi Jangan Merasa Bahwa Diri Anda Menjadi Penyuman Atau Penghalang Rahmat Tuhan Anda Adalah Pelaku Dari Perubahan Itu Sendiri Change Agence Jadi Anda Adalah Pelaku Perubahan Ayo Kita Rubah Lingkungan Kita Komunitas Kita Hidup Kita Karena Tuhan Sudah Menolong Kita Melalui Kehadirannya Di Dunia Ini Untuk Menyelamatkan Kita Baik Nanti Roma Albertus Akan Berdoa Bagi Kita Pemirsa Pagi Hari Ini Kita Dipangkitkan Lagi Semangat Kita Dalam Pandemi Kita Percaya Masih Ada Rahmat Tuhan Yang Selalu Baru Bagi Kita Ketika Kita Sungguh Mempercaya Dia Nah Bagi Anda Yang Baru Saja Menemukan Channel Kami Roma Albertus Akan Memberikan Kesimpulan Dan Nanti Akan Berdoa Serta Memberkati Kita Semuanya Silahkan Roma Terima Kasih Menutup Apa Yang Menjadi Renungan Saya Dan Simpul Simpul Yang Nanti Mungkin Bisa Panjeningan Semua Renungkan Dalam Perjalanan Hidup Harian Panjeningan Ada Beberapa Hal Yang Patut Kita Ingat Dan Renungkan Yang Pertama Adalah Ketika Kita Selesai Merayakan Pasca Ingat Pasca Itu Adalah Pesta Kebangkitan Tuhan Maka Kita Pun Diajah Untuk Memulihkan Diri Dari Keterpurukan Diri Kita Dari Dosa Dosa Kita Dan Kita Diberi Hidup Yang Baru Maka Supaya Kita Mengalami Kebangkitan Dan Pemulihan Itu Yang Pertama Adalah Mari Kita Selalu Kembali Kepada Tuhan Bukan Menuju Ke Hal-hal Lain Bukan Menuju Teknologi Bukan Menuju Ilmu Pengetahuan Hobi Hobi Minat Tidak Tetapi Selalu Yang Pertama Adalah Mari Kita Kembali Kepada Tuhan Sang Sumber Kehidupan Dan Kebahagiaan Kita Di Dalam Tuhan Ada Kehidupan Dan Kebahagiaan Yang Kedua Mari Bersama-sama Kita Menjadi Pribadi-pribadi Yang selalu Punya Inisiatif Seperti Tuhan Yesus Yang selalu Berinisiatif Memberikan Kesembuhan Dan Kelegaan Untuk Banyak Orang Kita Semua Juga Diundang Untuk Selalu Berinisiatif Menyalurkan Air-air Kehidupan Itu Berkat Berkat Tuhan Itu Kepada Sesama Kita Yang Membutuhkan Ingat Berinisiatif Itu Berarti Segera Dan Tidak Menunda-nunda Yang Ketiga Mari Bersama-sama Kita Selalu Mohon Rahmat Tuhan Agar Kita Sebagai Anak-anaknya Semakin Dimampukan Untuk Menjadi Penyalur Berkat Tuhan Berkat Itu Tidak Hanya Untuk Diri Kita Tetapi Apa Yang Sudah Kita Terima Juga Kita Salurkan Untuk Orang-orang Di Kiri Kanan Kita Yang Membutuhkan Rahmat Itu Sehingga Dengan Demikian Semakin Banyak Sukacita Yang Dirasakan Oleh Sesama Kita Dan Pesan Khusus Untuk Orang-orang Muda Mari Kita Belajar Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Juga Orang Muda Maka Menjadi Dengan Semua Yang Berusia Antara 15 Sampai 35 Tahun Mari Kita Belajar Dari Yesus Dan Kita Menjadi Pembawa Air Kehidupan Dan Kebahagiaan Kepada Semakin Banyak Orang Itu Saja Iya Mari Sekarang Mari Kita Akhiri Bersama-sama Renungan Kita Dengan Berdoa Dan Memohon Berkat Tuhan Kita Siapkan Hati Dan Diri Kita Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Kami Yang Maha Baik Dan Maha Penyayang Betapa Kami Anak Anak Mengaturkan Puji Syukur Dan Terima Kasih Atas Segala Berkat Kehidupan Yang Kau Berikan Kepada Kami Atas Hari Baru Atas Kesehatan Atas Pendidikan Atas Pekerjaan Juga Atas Kebersamaan Dengan Keluarga Dan Orang-orang Yang Kami Kasihi Tuhan Dalam Seluruh Berkat-berkat Mu Itu Kami Merasakan Betapa Engkau Mencintai Kami Tanpa Batas Dan Tanpa Syarat Melalui Anugerah Anugerah Mu Itu Kami Merasakan Kehidupan Dan Juga Kebahagiaan Maka Kami Bersama-sama Mengaturkan Pula Permohonan Kami Agar Kami Semua Semakin Komampukan Untuk Menjadi Penyalur Berkatmu Kepada Semakin Banyak Orang Secara Khusus Kami Mohon Berkatmu Untuk Orang-orang Muda Dimanapun Mereka Berada Agar Mereka Juga Senantiasa Meneladan Yesus Yang Menjadi Pembawa Kelegaan Pembawa Air Kehidupan Kepada Semakin Banyak Orang Terkhusus Mereka Yang Mengalami Penderitaan Dan Kesusahan Kami Juga Mohon Berkatmu Agar Seluruh Rencana Dan Kegiatan Bagi Orang-orang Muda Yang Telah Direncanakan Dari Keuskupan Dan Kepikapan Dapat Berjalan Baik Dan Lancar Sehingga Orang-orang Muda Juga Dipulihkan Dari Seki Iman Dari Seki Ekonomi Dan Mereka Juga Merasakan Sukacita Berada Di Dalam Engkau Akhirnya Ya Tuhan Kami Satukan Seluruh Doa Kami Ini Kepadamu Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Mari Sekarang Ketika Persiapkan Diri Kita Untuk Menerima Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Kita Semua Yang Mengikuti Acara Ini Kita Semua Yang Ada Di Rumah Kita Semua Yang Mendengarkan Dan Merenungkan Sabda Tuhan Serta Melaksanakannya Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Terkhusus Untuk Kaum-kaum Muda Dimanapun Anda Semua Berada Kita Semua Diberkati Oleh Allah Yang Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Biji Tuhan Pemirsa Khususnya Kau Muda Ayo Bangkit Dan Kita Temukan Kembali Tujuan Hidup Kita Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Yang Sudah Bangkit Saya Samuel Santoso Memakili Rekan-rekan Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Tuhan Memberkati Terima 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 Samuel Berkati Tadam